Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya Seperti biasanya, saya akan berbagi pengalaman servis elektronika Dan untuk kali ini saya akan memodifikasi sebuah tip kompo politron Lumayan jadul ini ya Ini tip kompo jenis kapsul Untuk tip rusak Untuk radio juga rusak Dan supaya bisa dimanfaatkan kembali Dengan fitur yang lebih canggih dan kekinian Maka kita kasih MP3 player yang sudah bluetooth Nanti kita pasang disini Disini paling ideal untuk memasang Kerusakannya sudah sangat parah Jika diservis tentu saja sudah tidak layak lagi Karena sekarang jamannya sudah modern Dan solusi terbaik Pastilah dengan memasang MP3 player ini Oke saya jelaskan sedikit Disini kabel merah dan hitam adalah Input power supply nya Ini idealnya menggunakan tegangan 6-12V Jangan pakai 5V ya Karena kalau pakai 5V masih terlalu kecil Karena disini sudah ada IC regulator 7805 Jadi inputnya harus lebih dari 5V Oke tadi ini tegangannya Untuk positif merah dan negatifnya hitam Sedangkan ini adalah input untuk AUX ya Sama dengan ini Kita tidak perlu memakainya Kita lepas saja Karena supaya lebih praktis lagi Kita tidak perlu menggunakan ini Cukup input AUX Kita bisa lewat sini Nanti kalau kita butuh input AUX Yang jenisnya RCA Kita bisa memakai jack sambung ini Tinggal kita masukkan saja Ya sudah menjadi input RCA Akan lebih praktis pemasangannya Karena kita tinggal mencari Tegangan power supply Dan juga Output dari modul ini Kita tinggal mencari input amplifier nya Disini Dan ini untuk Antena FM Yang satu ini Namun saya tidak akan memakai kabel ini Karena Lebih bagus lagi Untuk kabel Audio nya ya Audio output Yang menuju input amplifier Saya akan menggunakan Kabel ini Kabel head stereo Oke saya pasang disini ya Untuk kabel output Dari modul ini Kita lihat disini L out Lalu yang ini ground nya Dan ini R out Sementara yang ini Untuk antena FM nya Kita hilangkan Tutup kaset ini ya Lumayan mudah kita lepas Lubang nya kurang lebar sedikit Bisa kita solder Ya sudah pas sekali Kita pasang disini Ya kita pasang tutupnya kembali Supaya rapi Oke selanjutnya kita Memasuki langkah yang Paling penting Yaitu Menentukan Supply tegangan Untuk modul MP3 nya Kita akan mencari tegangan Antara 6 Sampai dengan 12 volt Di area sini ya Kita tidak perlu Membongkar mesin ini Caranya Pertama kita Tentukan ground nya Disini biasanya Untuk Saklar Terus Rumah dari IF ini Serta Socket ini Biasanya Ground ya Kita cek dulu Menggunakan Buzzer multitester Oke Biasanya tegangan Ada di Jamber-jamber ini Area sini Disini pasti ada Ground dan Tegangan Oke Prop hitam Kita tempelkan Di saklar sini Lalu kita Cari Mana yang Urutnya Ground Ya berarti ini Ini bunyi Ya ini Ground nya Langsung kita Solder Untuk Negative Atau Ground Dari Modul MP3 nya Disini Selanjutnya Kita Cari Untuk Tegangan Positifnya Oke Untuk Tegangan 6-12V Untuk Power supply Dari Modul Bisa kita Cari Disini Di Jamber-jamber Ini Ya Disini Sudah Ketemu Jamber Ini Ada Tegangan 9V Kita Lihat Ini Bisa Kita Manfaatkan Karena Yang Dibutuhkan Oleh MP3 Modul Ini Adalah 6-12V Dan Saya Tidak 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 Pasang Resistor Secara Seri Ke Kabel Merah Positif Yang Ke Modul Ini Sangat Berguna Sekali Resistor Ini Oke Seperti Ini Fungsinya Adalah Untuk Menghindari Noise Atau Dengung Kalau Tanpa Resistor Saya Sudah Sering Mencoba Dengung Keras Dan Setelah Kita Kasih Resistor Suara Jadi Jernih Masalah Tegangan Sudah Selesai Dan Sekarang Kita Cari Untuk Pemasangan Output Dari Modul Ini Yaitu Di Input Amplifier Dari Tip Ini Untuk Politron Biasanya Sudah Tersedia Dari Fabrik Namun Tidak Dipasangkan Ke Bodinya Ada Tiga Buah Panel Soket Dan Ini Biasanya Ini Input LR Kita Coba Dulu Apakah Betul Ini Input LR Caranya Dengan Kita Tempel Disini Ya Ternyata Betul Ini L Input Dengan Sebelahnya Ini Adalah R Input Sebelah Sini Yang Berbunyi Dan Ini Ground Sedikit Kita Tekuk Supaya Lebih Mudah Ya Lalu Kita Pasang Ini Adalah Output Dari Modul Sekarang Tinggal Satu Lagi Yaitu Kabel Antena FM Ini Kabel Antena FM Kita Solit Solder Juga Disini Ini Adalah Antena FM Bawaannya Kita Kupas Sedikit Disini Kita Solder Kita Colokin Staker Lagunya Untuk Anda Ada Bit Gali Nuki Nai Tetap 8 9 Bawaannya 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 Oke Cukup Sekian Video Saya Untuk Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh